Saudara, Partai Gerindra akan kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Gerindra mengklaim hal ini didasarkan pada permintaan akan rumput Partai Gerindra. Setelah sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasko menguatkan dengan mengatakan bahwa permintaan dari pendukung akan rumput Partai Gerindra agar Prabowo kembali maju untuk menjadi Capres di pemilu 2024 sangat tinggi. Dasko mengatakan akan ada forum khusus yang akan membahas dan menetapkan hal tersebut. Menurutnya, peluang Prabowo masih tinggi untuk bersaing di Pilpres, apalagi hasil survei elektabilitas sejumlah lembaga menunjukkan posisi Prabowo ada di posisi teratas. Bahwa permintaan akan rumput dari Partai Gerindra, seluruh Indonesia yang meminta Pak Prabowo maju, itu memang sangat kencang. Tetapi di Partai Gerindra sendiri kita belum memutuskan hal seperti ini, karena ada forum khusus yang memutuskan soal pencapresan dari Partai Gerindra. Nah, kalau prediksi dan peluangnya saya pikir walaupun masih jauh, kita bisa lihat dari survei-survei yang ada, Pak Prabowo selalu elektabilitasnya paling tinggi. Namun itu tetap mesti memerlukan kerja keras dan kekompakan di dalam partai sendiri. Serta juga tidak lupa harus berkoordinasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi. Partai Gerindra secara terbuka telah menyatakan akan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2024. Apakah bekal elektabilitas sejumlah lembaga survei akan memuluskan langkah Prabowo dan seperti apa kalkulasi persaingannya? Kami membahasnya bersama dengan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Selamat sore, Mas Denny. Selamat sore, Mas Ibrahim. Hai. Mas Denny, jadi bagaimana Anda membacanya? Ada pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra, kemudian dikuatkan juga oleh pernyataan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Apa yang Anda baca dengan pernyataan ini? Ya, itu informasi yang sangat penting ya bagi publik, bagi rakyat ini bahwa siapa-siapa saja yang akan maju dalam pemilihan presiden mendatang itu sudah mulai terbuka. Sehingga publik dari awal, dari sekarang sudah bisa menilai setiap calon-calon yang akan bersaing. Meskipun pemilihan presiden masih kita tahu masih cukup lama ya, masih dua setengah tahun lagi, tapi kalau semakin banyak nama yang diperkenalkan kepada publik mungkin akan maju, itu akan semakin baik bagi demokrasi kita. Ini bisa jadi sebuah kepastian kah artinya Prabowo betul sangat besar kemungkinannya maju di 2024? Ya, tentu saja menurut undang-undang partai politik yang bisa menyalonkan calon itu minimal 20% kursi ya. Dan Gerindra kita tahu belum cukup kursinya mencapai 20%. Karena itu Gerindra kalau pun ingin memajukan Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo harus berkoalisi, Gerindra berkoalisi dengan partai lain gitu ya. Tetapi itu setidaknya ada sinyalemen lah, bahwa dari Gerindra ada kemungkinan, kemungkinan besar akan mencalonkan Pak Prabowo. Itu bagus menurut saya. Nah, kalau peta konsolidasinya bagaimana? Kan saat ini Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, notabene dalam pemerintahan, ini sangat dekat nih Gerindra dengan PDIP sejauh ini nih. Artinya apakah semakin solid hingga nanti 2024? Kalau Anda melihat seperti apa, Mas Denny? Ya, masih cukup lama saya kira pemilihan presiden itu, walaupun dari sekarang sudah ada keputusan partai, katakanlah begitu, untuk mencalon ke Pak Prabowo. Itu pun secara administratif kan belum, karena belum didaftarkan ke KPU gitu. Sehingga saya kira semua ini baru rencana, wacana untuk memperkenalkan calon-calon pemimpin ke depan, sehingga publik itu akan menjadi lebih jelas siapa yang akan maju. Saya kira tidak masalah. Mas Denny, saya ingin kembali menunjukkan kepada pemirsa Kompas TV, hasil survei dari SMRC soal tokoh-tokoh yang kuat, elektabilitasnya tinggi. Untuk Pilpres 2024, ini dia, ini lima tokoh teratas, Prabowo 20,7 persen, selanjutnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, kemudian ada Ibu Tririsma Harini. Itu dia survei yang dua hari lalu disampaikan oleh SMRC. Dengan, ini dia, kemudian kami hadirkan ini tiga, dengan survei simulasi tiga nama, Prabowo, Ganjar, Anies. Prabowo masih di posisi teratas, tapi jika ada perbedaan grafisnya, tampaknya di bulan Mei ke September justru turun elektabilitasnya. Nah, Mas Denny, apakah ketika disampaikan ini elektabilitas turun walaupun masih di posisi teratas? Kemudian ada pernyataan dari Sekjen dan Ketua Harian ini, ini sebagai strategi Gerindra untuk bisa menguatkan elektabilitas Prabowo agar tetap berada di puncak atau bagaimana nih? Ya, bisa jadi, tapi itu lebih tepat kepada Gerindra. Tapi saya membaca bahwa Gerindra merespon cukup baik perkembangan terkini begitu ya, sehingga barangkali memperkenalkan siapa calon yang akan didukung Gerindra dari sekarang itu akan lebih baik bagi Gerindra. Tapi saya ingin mengomentari dulu survei yang tadi disampaikan bahwa secara lengkap sebetulnya SMRC sudah melakukan survei nasional tentang elektabilitas calon presiden pasca pemilih 2019 itu sejak bulan Maret 2020 ya. Dan itu kita sudah beberapa kali sehingga kita bisa lihat trennya, bukan hanya elektabilitas pada saat ini. Nah, ada juga informasi elektabilitas dari elektabilitas semi terbuka, kemudian 15 nama, 8 nama, sampai 3 nama. Kita buat sedemikian supaya kita lihat konsistensi dari kekuatan elektabilitas masing-masing calon. Kalau kita mengacu pada temuan survei yang semi terbuka, itu cukup panjang data serisnya, dari Maret 2020 sampai 2021, itu kelihatan betul bahwa ada perubahan pada sejumlah nama. Perubahan kekuatan elektabilitas maksud saya, terutama pada Pak Ganjar dari 6,9 menjadi 15,8 persen. Kemudian Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo itu turun, dikit turun dari 19,5 menjadi 18 persen. Dan Anies juga sedikit naik, seperti Ganjar, tapi tidak sekuat Ganjar. Mungkin ya, mungkin ini direspon dengan bagaimana melancarkan strategi konsolidasi di tingkat partai ya. Masing-masing partai politik, saya kira punya strategi masing-masing, bukan hanya Gerindra. Saya kira itu tidak ada pertualan. Mas Denny, kalau di tahun 2021, tampaknya grafis surveinya tadi, Prabowo tetap di atas, tapi turun. Ganjar dan juga Anies mulai merangkak naik. Apakah ini polanya seperti ini, sampai nanti di tahun depan, sampai mendekati tentunya, Mas Denny? Tidak menutup kemungkinan begitu. Kalau kita lihat indikatornya adalah tingkat popularitas. Popularitas adalah seberapa banyak pemilih itu mengetahui tokoh. Kalau Pak Prabowo yang tahu sudah 98 persen warga tahu Pak Prabowo, sudah hampir semualah tahu Pak Prabowo. Tetapi calon-calon lain, itu popularitasnya atau kedikenalannya atau awarenessnya itu masih rendah. Misalnya Pak Ganjar itu sekarang baru dikenal oleh 67 persen pemilih. Tetapi elektabilitasnya sudah hampir sama dengan Pak Prabowo. Seandainya Pak Ganjar bisa meningkatkan kedikenalannya beberapa waktu ke depan, bukan tidak mungkin Pak Ganjar bisa melewati elektabilitas Pak Prabowo kalau tidak ada perubahan yang signifikan pada likability Pak Ganjar. Kami juga sudah melakukan analisis lebih jauh tentang itu. Kalau pemilih itu diisolasi pada mereka yang hanya tahu, yang tahu Ganjar, tahu Pak Prabowo, tahu Anies. Itu dalam elektabilitas tiga nama Pak Ganjar jauh cukup, unggul cukup jauh. Mas Denny, kalau yang Anda baca, Anda lihat, apa yang menyebabkan elektabilitas Prabowo ini turun dari tadi bulan Maret hingga saat ini, September. Dan kira-kira apa nanti ke depan yang bisa mendongkrak kembali elektabilitas Prabowo? Ya, tentu banyak faktor yang bisa mengubah posisi elektabilitas calon maupun partai. Ini paralel dengan penurunan elektabilitas pada Gerindra kalau Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo mengalami penurunan, pada saat yang sama juga elektabilitas Gerindra, kami lihat dalam survei trennya itu juga menurun. Saya kira itu salah satu faktor ya. Bahwa dukungan pada calon presiden dipengaruhi oleh kekuatan partai politik, dukungan antara partai politik. Faktor yang lain saya kira juga dalam perubutan share dukungan pemilih itu kan ketika ada yang naik, itu biasanya karena ada yang turun. Kalau ada yang turun karena ada yang naik. Kenapa Pak Prabowo turun? Karena ada yang naik. Siapa yang naik? Pak Ganjar. Jadi sebagian pemilih Pak Prabowo sebelumnya, saya kira itu cukup banyak yang berhalis ke Ganjar. Tapi memang kalau kita analisis lebih jauh, kita akan lihat pada wilayah-wilayah tertentu. Sementara ini belum merata di seluruh wilayahnya. Terutama di wilayah Jawa Timur saya kira. Mas Denny, kalau posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, apakah ini sangat menguntungkan? Ya tentu saja. Pak Prabowo punya keuntungan dalam artian bisa menunjukkan kinerjanya sebagai Menteri. Karena itu kalau kinerjanya bagus, pemilih juga akan melihat itu sebagai kredit poin. Pertimbangan, rasional, apakah memilih Pak Prabowo atau tidak, kinerjanya bagus biasanya akan dipilih. Tetapi juga jangan lupa bukan hanya Pak Prabowo yang punya kans untuk punya kredit poin gitu ya. Cotok-tokok lain juga bisa menunjukkannya. Seperti misalnya Ganjar, dia bisa menunjukkan kalau dia bagus kinerjanya di Jawa Tengah juga sama saja. Atau Anies Blaswedan, dia sebagai gubernur juga itu punya kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Di samping memang punya kesempatan juga untuk diliput media masa. Semakin terkenal gitu ya. Mas Denny, tadi Anda sampaikan elektabilitas Prabowo menurun karena linear dengan Partai Gerindra juga yang cenderung menurun. Nah kalau misalkan Anda melihat ini kans Gerindra berkoalisi, bermitra dengan Partai mana nih? Untuk bisa kembali mendongkrak elektabilitas Gerindra dan kans kedepannya di 2024? Ya kalau untuk meningkatkan elektabilitas partai tentu tidak terkait dengan harus berkoalisi dengan Partai mana ya. Setiap partai tentu akan berkompetisi dengan partai yang lain. Tetapi saya kira kualisi untuk calon presiden itu dengan Partai mana yang mungkin akan dilakukan oleh Gerindra. Nah itu pun saya kira kita hanya bisa mengamati, tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Kalau kita baca sementara ini kan Gerindra cukup akrab dengan PDIP misalnya ya. Tetapi itu keakraban yang saat ini terjadi. Kedepan dalam politik bisa saja berubah gitu ya. Sekarang begini besok bisa jadi berubah. Saya kira tidak ada yang ajak sampai waktu pemilihan presiden nanti akan berlangsung. Nah itu dua setengah tahun cukup panjang ya? Cukup lama Mas Denny untuk bisa membaca bagaimana peta politik kita, arahnya kemana ya? Ya tentu saja masih sangat panjang waktunya. Ini pun kita menganalisis harus dengan suatu batasan asumsi. Asumsi kalau memang calonnya adalah Prabowo melawan Ganjar melawan Anis, itu kan asumsi. Tetapi apakah calonnya nanti adalah Pak Prabowo, Anis dan Ganjar itu tidak bisa kita pastikan dari sekarang. Karena yang menentukan siapa yang akan menjadi calon itu kan partai politik gitu ya. Tetapi biasanya partai politik juga melihat realita aspirasi publik juga ya. Kalau pengalaman kita sejauh ini, partai politik itu juga cukup mempertimbangkan bagaimana aspirasi publik, calon atau tokoh yang populer, yang disukai oleh masyarakat itu juga akan dipertimbangkan sebagai calon presiden. Yang saya lihat menarik juga di tiga teratas tadi, hanya Prabowo Subianto yang sebagai elit partahnya pucuk pimpinan di DPP-nya. Nah sedangkan dua yang lain tidak nih, non-kader bahkan satu hanya kader nih Mas Denny. Iya betul, memang ini saya kira menarik ya betul. Bahwa ternyata nama-nama yang punya elektabilitas tinggi itu bukan elit-elit inti partai. Elit-elit inti partai, saya kira tadi Pak Prabowo betul, di samping itu mungkin ahaya lumayan gitu ya. Tetapi ketua-ketua partai, elit inti partai yang lain tidak sekuat tokoh-tokoh yang bukan elit inti partai. Karena itu partai tidak cukup mudah untuk bisa mengusung calon, kecuali Pak Prabowo kan dia memang ketua umumnya. Kalau dia sekarang sudah deklarasi akan mencalonkan dirian, tentu tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau partai lain, dia tidak punya tokoh yang saya kira menjadi magnet bagi terciptanya koalisi sejauh ini, tentu akan berpikir mendukung calon yang mana, dia akan bertimbangkan lebih matang lagi lah. Terima kasih Mas Denny Irvani telah memberikan pandangannya soal peta politik, arah politik kita di tahun 2021, dua tahun setengah lagi. Kita akan lihat seperti apa perubahan ke depan yang akan terjadi. Terima kasih Direktur Riset SMRC Denny Irvani telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.